Intro Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Maluku Utara dan Jakarta Selasa 19 Desember 2023 Jurubicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan Tim penyelidik dan penyidik menangkap 15 orang dalam kegiatan tangkap tangan tersebut Salah satunya Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba Abdul Ghani merupakan Gubernur Maluku Utara 2 periode yang menjabat 2014-2019 dan 2019-2024 Sebelum menjabat Gubernur, ia menuduki posisi Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2008-2013 Belasan orang yang ditangkap tim penyidik di Jakarta dan Ternate itu terdiri dari Gubernur, beberapa pejabat pemerintah, dan pihak swasta Ada pun tangkap tangan KPK di Maluku Utara terkait dugaan suap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa Hingga saat ini masih berproses sehingga jumlah yang ditangkap tentu bisa saja nanti bertambah Kata Ali Fikri selasa 19 Desember 2023 Seluruh orang yang diamankan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai Ujar Ali